Kabi Kushi, Kabi Gam mungkin seluruh penonton Bollywood Indonesia tahu tentang film yang satu ini Lagu-lagunya berseliweran dimana-mana diputarkan Kabi Kushi, Kabi Gam kalau kalian perhatikan di bagian kata Kabi yang kedua Itu ada tambahan huruf E ya guys Nah itu adalah salah satu kepercayaan dari Karan Johar Kalau huruf E itu akan membawa hoki atau keberuntungan Kabi Kushi, Kabi Gam mengusung tema cintai orang tuamu ini dibuat oleh Karan Johar untuk mengenang ayah tercintanya yang sudah meninggal dunia Yas Johar Tahu gak sih guys Karan Johar membuat film ini dengan dua persyaratan utama Yang pertama adalah Good Looking dan yang kedua adalah lakukan pekerjaanmu dengan baik Dan faktanya guys lagu-lagu Kabi Kushi, Kabi Gam yang tidak menua itu sudah banyak menghasilkan uang di luar negeri bahkan sebelum filmnya dirilis Film ini sendiri dirilis pada tahun 2001 yang disebut-sebut sebagai film dengan anggaran terbesar saat itu Yaitu 45 crore atau setara 90 miliar rupiah Indonesia Menjadi blockbuster dengan lebih dari 100 crore penghasilan di dalam dan di luar negeri 15 nominasi film fair diberikan kepada Kabi Kushi, Kabi Gam 5 diantaranya menang seperti kajol aktris terbaik Jadi bacaan aktris pendukung terbaik dan amitab aktor terbaik kritikus Syarukan sendiri kalah dari Amir Khan dengan lagannya sebagai aktor terbaik Karena durasi film ini lebih dari 3 jam guys Jadi di bioskop mereka menayangkan film ini hanya 3 kali dalam 1 hari 1 malam Nah kira-kira apa saja fakta-fakta menarik dibalik pembuatan film Kabi Kushi, Kabi Gam Yuk kita simak saja infonya berikut ini Karan Johar sepertinya tidak cukup puas dengan 6 toko utama film Kabi Kushi, Kabi Gam Beberapa aktor bolid besar coba dimasukkan Karan ke dalam film ini Ada Abishek bacaan yang harusnya menjadi cameo Akan tetapi Abishek meminta bagiannya dihapuskan saja karena akan menambah durasi film Ada juga sahabat Karan Johar juga lah hasrat yang ditampilkan di dalam film ini Awalnya Karan Johar berniat memerankan Eshwarya entah di posisi siapa ya guys Soalnya banyak spekulasi yang mengatakan kalau harusnya Eshwarya ada di posisi kajol John Abraham harusnya memerankan karakter rubi pacar mainan Karina Kapur John tidak mau melakukan film itu meskipun dia belum terkenal saat itu Ada satu peran yang juga rencananya diberikan kepada AJ Devgan Tetapi AJ menolak tanpa alasan yang jelas Wahida Rehman sempat syuting lagu Kabi Kushi, Kabi Gam sebagai ibu Amitab Namun di tengah jalan dia keluar lalu kemudian digantikan Dan yang paling menyebutkan guys putera kecil yang dipeluk jaya bacaan di awal intro lagu film Kabi Kushi, Kabi Gam Dia adalah Aryan Khan Aryan Khan memerankan karakter kecil dari Syahrukan Ya pasti kalian sudah tahulah ya Langsung saja kita ke informasi yang kedua berikut ini Banyak sekali fakta menarik dibalik pembuatan lagu Kabi Kushi, Kabi Gam yang terdiri dari tujuh atau delapan lagu dalam satu album Yang pertama ada lagu Say Shafa Shafa lagu khas Punjab Dimana Amitab yang menyanyikan partnya sendiri loh Amitab butuh 16 hari untuk merekam bagian lirik yang dinyanyikannya meski jumlahnya sangat sedikit Untuk lagu You Are My Sonia dengan begitu banyaknya penari Karan Johar mendatangkan langsung 50 penari dari London ke India Makanya di lagu You Are My Sonia semuanya terlihat seperti bulekan ya Boleh sudah membutuhkan waktu yang sangat lama dan tenaga yang banyak untuk membuat video lagu serumit itu Karan Johar bahkan pingsan karena dehidrasi untuk mengarahkan begitu banyak penari di lagu ini Untuk melanjutkan syutingnya Karan Johar berbaring di atas tempat tidur sambil mengarahkan lagu itu hingga selesai Kemudian yang paling fenomenal ada Suraj Hua Madam Tahu gak sih kalau awalnya lagu ini hampir saja tidak dimasukkan ke dalam album Kabi Kushi, Kabi Gam loh Karena orang yang membuat musiknya bukan jatin lalit yang dikontrak oleh Karan Johar sebagai komposer Kabi Kushi, Kabi Gam Namun karena Karan Johar memohon kepada komposer Suraj Hua Madam Akhirnya lagu fenomenal ini dimasukkan ke dalam album Kabi Kushi Bisa dibilang lagu ini adalah lagu terpopuler dari film ini ya Suraj Hua Madam diambil di latar belakang piramida Gisa di kota Cairo di Mesir Kajol juga mengalami cedera ringan saat syuting untuk lagu tersebut karena ia terjatuh dengan menginjak gaunnya sendiri Karena kondisi pencahayaan, kru hanya dapat mengambil gambar antara jam 7 dan 9 pagi Akibatnya syuting lagu ini memakan waktu beberapa hari Karan Johar mengatakan kalau Amir Khan saat pemutaran perdana film Kabi Kushi, Kabi Gam bersama Orang-orang industri Bollywood tidak butuh waktu yang lama dia langsung keluar pergi menuju ke mobilnya Karena Amir Khan tidak suka film Kabi Kushi, Kabi Gam kata Karan Amir Khan mengakui hal itu kepada Karan Johar di acaranya sendiri Akan tetapi ia tidak mengungkapkan kenapa alasannya dia membenci film Kabi Kushi, Kabi Gam Apakah Kabi Kushi membuat Amir Khan minder jika dibandingkan dengan filmnya lagu? Satu-satunya karakter yang Amir Khan suka dari film Kabi Kushi, Kabi Gam adalah karakter Pukarina Kapur Oh ya betul bicara menik Karina Kapur, tahu gak sih guys kalau saat perkenalan Karina di film ini Adalah terbelakang lagu yang berjudul It's Raining Man Karan Johar sempat mendapatkan teguran dari pemilik lagu tersebut karena memasukkannya tanpa izin Lainnya yang mendapatkan teguran adalah lagu Jana Mana ketika Putra Syarukan menyanyikan lagu itu bersama teman-temannya di London Entah apa masalahnya, Partai BJP melayangkan keberatan ke Mahkamah Agung karena penggunaan lagu tersebut Yang ditujukan secara tertulis kepada Karan Johar Oke kita lanjut lagi guys, kata Karan Johar Apapun film yang aku buat, pasti Amir Khan membencinya Karena filmku jelek di mata Amir, kata Karan Tapi Amir mengatakan, saya tidak bilang film itu jelek, saya hanya bilang tidak suka Saya tidak punya kapasitas untuk menilai film itu jelek Tetapi kalau mengatakan tidak suka, setiap orang punya hak untuk berpendapatkan, kata Amir Lagian saya menyukai film Kuch Kuch Hotahe dan Luz Stories yang kamu buat, kata Amir kepada Karan Di film ini guys, Kajol dituntut untuk berbicara dalam bahasa Punjabi yang memiliki ciri khas berbicara dengan super cepat Akan tetapi faktanya Kajol tidak lancar berbahasa Punjabi Akhirnya dikesulitan untuk menyampaikan dialog Punjabinya Dan Syarukan terus menerus mengejeknya di lokasi syuting memakai bahasa Punjabi Tapi semuanya terlihat sempurna kan Apalagi saat rohan kecil ingin meminta maaf kepada Puja Kajol berbicara Punjabi yang sangat panjang dalam satu nafas Cerita lainnya Ritik Roshan merasa terbebani dan minder dengan bagiannya saat klimaks film ini Adegan terakhir dimana Syarukan bertemu dengan Amitab yang penuh emosional Ritik Roshan tertekan dengan bagaimana cara ia membalas emosi keduanya Amitab coba menenangkan Ritik Roshan dan bagian Ritik diambil keesokan harinya Oh ya guys, seluruh dialog klimaks ini sebenarnya tidak melalui pelatihan ya Hanya saja yang bikin kendala adalah ketika Ritik Roshan tidak bisa membalas emosi Amitab dan Syarukan di atas tadi Dan BTW ini memang adalah film Ritik Roshan sebagai aktor baru Yang membuat Kabi Kushi, Kabi Gam sebelum Kahona PRH dirilis sebenarnya Karan Johar bertemu dengan Ritik Roshan di toko perancang busana Manish Malhotra Lalu Karan Johar meminta potongan klip adegan Ritik Roshan di Kahona PRH Hanya bermudalkan potongan klip yang belum rilis itu Karan Johar lalu meminta Ritik bergabung di filmnya sebagai adik Syarukan Rani Mukherji memiliki peran yang singkat tapi cukup penting untuk penyambung cerita utama film Dan Rani kembali menjadi orang ketiga di antara hubungan Syaruka Jo lagi guys Seperti yang harus bertanggung jawab pada karakter Rani yang banyak dibenci oleh penonton itu adalah Karan Johar ya Di Kucu Jota Herani masuk menghancurkan hubungan Syarukan Kajol Kemudian hampir sama di Kabi Kushi, Kabi Gam Dan puncaknya di Kabi Alfida sebagai orang ketiga Yang membuat Rani kebanyakan dibenci oleh penonton Oh iya karena Rani atas nama persahabatannya kepada Karan Johar Ia tidak dibayarkan satu sen pun untuk perannya sebagai Neina di Kabi Kushi Ada satu fakta mewujudkan ketika di acara Coffee with Karan 2023 kemarin Dimana Rani dan Kajol hadir, dimana Rani Kajol hadir sebagai bintang tamunya Di pertanyaan Rapid Fire Karan bertanya apa film Kajol yang mana Rani menjadi cameo di dalamnya Kajol kaget mengatakan memangnya ada, Karan menjawab kamu bodoh sekali jawabannya adalah Kabi Kushi Kabi Gam Kajol kembali bertanya adakah Rani memiliki penampilan khusus di film ini katanya dengan bingung Mungkin menurut Kajol guys, Rani bukan penampil khusus di film ini ya Akan tetapi salah satu tokoh utamanya seperti itu Oh iya fakta populer mungkin kalian sudah tahu kalau selama pembuatan film Kabi Kushi Kabi Gam Kajol mengalami keguguran sebelum kelahiran Nisa Devgan Kajol banyak sedih karena ketika film ini taing di bioskop dia berada di rumah sakit Kata Kajol berita terbaiknya adalah film itu menjadi blockbuster Disementara berita terburuknya adalah kehilangan bayinya di waktu bersamaan Pasti kalian pernah bertanya-tanya di mana si letak rumah Yasuar dan Rae Chan yang megah itu kan Yang bahkan halamannya bisa menampung satu helikopter Ternyata guys rumah ini ada di Inggris Rumah punya bangsawan Inggris akan tetapi difilmkan seolah-olah berada di India ceritanya Dan tahukah kalian lagu Kabi Kushi Kabi Gam dan Boleh Cudi yang konon diambil dalam rumah mewah itu Ternyata diambil di studio buatan loh Juga kampung Candi Nicok tempat keluarga Kajol juga adalah studio buatan Beberapa gambar pasar Candi Nicok difoto lalu dijadikan latar Kemudian beberapa jualan pasar Candi Nicok asli Dimasukkan ke dalam studio buatan Candi Nicok dalam film ini Orang yang merancang seluruh studio buatan itu mendapatkan penghargaan film fair sebagai tata artistik terbaik Oh iya sebagian besar part 2 film ini diambil luar negeri yaitu di London Karena kecintaan Karan Johar pada kota itu Lokasi pengambilan gambar di London meliputi Stadion Millennium Blue Water Decant Istana Blenheim Katedral Pole Kemudian tepian Sungai Thames Dan rumah besar yang tadi di atas itu guys diambil di Wades dan Manor Siapa tau kalian mau berkunjung ke sana ya Karena pengambilan gambarnya di London yang padat orang Jaya bacaan kesusahan untuk merekam adegan emosionalnya Seperti biasa dia terganggu dengan banyaknya orang yang lalu lalang di samping kiri kanan dan belakang depannya Nah itu terserah kamu si Bu Jaya Bacan Itulah beberapa fakta-fakta Kabikushi Kabigam 2001 Next film popular apa lagi yang kalian ingin tau faktanya? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax